Sebuah video menampilkan perjuangan guru dan siswa di Sidrap, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Lampak guru perempuan memakai baju lengan panjang berwarna putih, mengandalkan rok dan jilbab hitam, serta tas ransel di punggung, menarik tali yang terhubung rakit di atas air sungai. Video lainnya, beberapa siswa berseragam sekolah dasar menyeberang sungai dengan cara yang serupa. Mereka adalah guru dan siswa SDN 2 Belawai Kecematan Fituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Baik, tribunan sejurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari guru SDN 2 Belawai Sitrap bernama Hasmi. Berikut keliputannya untuk Anda. Ya, mungkin bisa diceritakan kok kendalanya mengingat lokasi atau juga mungkin tempat tinggal yang cukup jauh dari tempat sekolah ini dan harus menempuh jalur yang tidak biasanya seperti apa sih? Ya, kalau kemarin awal jembatan Amrud, awal-awal itu beberapa bulan itu kita masih bisa menyeberang tanpa menggunakan rakit, kalau tidak banjir, tapi kalau tidak banjir tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Nah, kalau sekarang karena apalagi musim hujan, saya lihat di sungai disitu sudah berubah, sudah dalam dan sudah dalam dan tidak bisa lagi diseberang, tidak bisa lagi kita menyeberang tanpa menggunakan rakit. Nah, kendalanya, meskipun ada rakit, kalau airnya terlalu tinggi, itu susah kita menyeberang. Setiap pagi itu, anak-anak disitu, saya cukup prihatin melihat perjuangan mereka. Mereka tetap semangat, meskipun hujan, meskipun banjir, mereka tetap mengantri disana untuk diseberangkan tidak sekalian, karena banyak kan dari mereka dari seberang. Jadi tidak sekalian diangkut menyeberang untuk menjaga keselamatan mereka. Dan saya selaku pekan guru yang ada di seberang sana, sering mendampingi mereka untuk menyeberang. Begitu pula, kalau pulang sekolah, pernah juga itu ketika menyeberang paginya, kami bisa. Tapi pas di sekolah, hujan deras, banjir, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi, jadi kami menunggu sampai air reda. Saya melihat mereka, saya menitikan air mata, diantara mereka ada yang sudah lapar, belum sampai di rumah. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi terkait dengan berita bahwa di Kabupaten Sitrap ini ada dusun kita di Desa Belawai yang jembatannya rusak. Jadi saya sampaikan bahwa jembatan itu, di sana bentangannya kurang lebih 80 meter. Sungai 80 meter, dipasang surut. Jadi kalau tidak dalam musim hujan, masyarakat bisa melewati di bawah. Tapi dalam keadaan musim hujan begini memang tidak ada jalan lain. Tetapi jembatan itu rusak pada tahun 2020 kemarin. Jadi terada banjir, lalu kemudian jembatan layang, jembatan gantung yang ada di sana itu jembatan permanen. Jembatan permanen, jembatan gantung, lebar 1, kurang lebih 2 meter. Nah itu yang akses masyarakat. Rusak pada tahun 2020. Sekarang, sebagai langkah darurat memang masyarakat menggunakan rakit. Menggunakan rakit dibantu, dibantu saya di Polri membuat, membuat setali dan sebagainya untuk keamanannya. Sekarang bagaimana langkah pemerintah? Langkah pemerintah sejak itu rusak, direncanakan kembali akan dibangun jembatan gantung yang sama. Di lokasi yang sama. Hanya saja karena ini juga wilayah sungai yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi ini tanggung jawab balai besar, maka desainnya sudah siap di Dinas PU. Sekarang dalam proses pengajuan ke balai besar untuk supporting penganggaran.